SEA GAMES KE-32 KAMBOJA TAHUN 2023 Salam olahraga Timnas Indonesia U22 akan berlagak di sem final cabang olahraga sepak bola putra SEA GAMES 2023 pada Sabtu 13 Mei 2023 menghadapi Vietnam. Indonesia berhasil menyapu bersih 4 pertandingan cabang olahraga sepak bola putra SEA GAMES 2023 di grup A dengan kemenangan. Pada laga terakhir di grup A, Indonesia sukses menaklukkan tuan rumah Kamboja dengan skor akhir 21 di Stadion Nasional Olimpiade Penompen. Gol Indonesia dicetak Titan Agung pada menit ke-9 dan bekam putra Nugraha pada menit ke-52. Sebelum laga terakhir, Indonesia sejatinya sudah memastikan diri lolos ke semifinal SEA GAMES 2023. Namun kemenangan atas Kamboja mempertegas posisi Indonesia di kelasmen akhir grup A sebagai juara grup. Coach Timnas Indonesia U22 Indra Safri saat sesi konferensi pers memuji permainan Spartan dari Timnas Kamboja U22. Hal tersebut dibuktikan dengan perlawanan sengit yang ditujukan Timnas Kamboja terhadap Timnas Indonesia meskipun kemungkinan untuk lolos ke semifinal sangat tipis. Menurut Indra Safri, anak kasusnya mendapatkan pelajaran berharga selama menghadapi 4 pertandingan melawan Filipina, Myanmar, Timor Leste, dan Kamboja. Selama babung penyisian, Timnas Indonesia U22 sukses meraih 4 kemenangan dengan mencetak 13 gol dan kemasukan 1 gol. Indra Safri berharap para pemainnya bisa menunjukkan performa maksimal pada pertandingan semifinal demi melaju ke final dan menjadi juara SEA Games 2023. Berikut pernyataan Indra Safri yang kami kutip dari Youtube PSC TV. Ya, Alhamdulillah kami menuntaskan FASI Group dengan 4 match, 4 kemenangan dan tentu kita juga bersyukur tadi merotasi atau memainkan pemain-pemain yang jambar mainnya kurang. Dan kalau ditanyakan persiapan semifinal, maksimal semifinal kita yaitu dari pertandingan pertama, kedua, ketiga, keempat, itu adalah persiapan menuju semifinal. Dan predisasinya sesuai dengan apa yang kami rancang dan mudah-mudahan nanti di semifinal kita akan bisa dan semua pemain siap dan membutuhkan komposisi terbaik yang kita punya. Bagas kapal juga enggak masalah. Ya, rotasi, ya itu yang saya bilang tadi, sesuai dengan priorisasi kita. Kita dalam langkah mencari komposisi terbaik, kita melakukan rotasi-rotasi dan kemarin saya bilang ada tiga posisi yang kami masih mencari siapa yang paling pas. Dan dengan match terakhir tadi, kita akan dapat di dua pertandingan terakhir komposisi terbaik. Pertandingan semifinal cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023 antara timnas Indonesia U22 menghadapi Vietnam U22 digelar di Stadion Olimpiada pada Sabtu 13 Mei 2023. Timnas Vietnam keluar sebagai runner-up grup B cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023 setelah pada laga terakhir bermain imbang menghadapi Thailand dengan skor akhir 1-1. Hasil tersebut membuat Vietnam berjumpa juara grup A yakni Indonesia di semifinal. Dalam sesi latihan jelang semifinal melawan Vietnam, pemain belakang timnas Indonesia U22 Dewangga berharap timnas semakin kompak saat menyerang maupun saat bertahan. Ia juga berharap timnas Indonesia bisa membawa pulang medali emas dalam ajang SEA Games kali ini. Berikut pernyataan Dewangga yang kami kutip dari Youtube PSSU TV. Merah Putih memiliki kans untuk membalas kekalahan di dua SEA Games terakhir. Pada 2019, Indonesia kalah 0-3 di final. Sedangkan pada tahun lalu, Garuda Nusantara tak klub dengan skor sama, namun di fase grup. Pertemuan nanti menjadi yang kedua bagi Indonesia menghadapi Vietnam di semifinal SEA Games sejak 2011. Pada pertemuan di semifinal SEA Games 2011 di Jakarta, timnas Indonesia berhasil menaklukkan Vietnam dengan skor akhir 2-0. Tentunya pertandingan SEA final nanti akan berlaksud sengit. Ayo terus dukung Garuda Nusantara untuk berjaya di Asia Tenggara. Saya Diswanto dan Chandra Dinata, Tim Sport El Sinta, melaporkan. Terima kasih telah menonton!